Hai Hai guys balik lagi YouTube channel jagoan helm sama gua Alivia di video kali ini gua bakalan nge-unboxing helm dari nolan yaitu yang n304vp blazer yang warnanya metal white gitu nah warna itu warna-warna broken word broken word gitulah guys pasti cocoklah buat kalian yang suka warna putih itu kan jadi daripada lama-lama langsung aja gua unboxing nah di dalam dus ini selain ada helm dia juga ada buku panduannya gini guys seperti ini dan dia terdapat part helmnya yang buat masang apa sih pet gitu atau topi tapi topinya belum ada guys baru ini doang nih ya seperti ini Oke gue taruh dulu terus langsung aja gua ambil helmnya gue singkirin dulu nih tusnya Oke dan langsung aja gua buka sarungnya atau baju si helm ini nah ini dia helm nolan n304vp blazer metal white dia Ini motifnya itu kayak apa ya, kayak disini tuh garis-garis Cuman, hmm, kayaknya gue sih gak mau helm ini ya guys Maksudnya bukan gak mau helm, maksudnya motifnya Karena buat kalian yang sama kayak gue yang tripofobia Kalau misalkan kalian nanya, kak tripofobia tuh apa? Kalian searching aja guys di Google atau gak langsung tuh TikTok Masih langsung ada gambar ya, asalkan HP kalian jangan kalian lempar aja gitu ya guys Gitu, dan seperti ini guys, dia Nih kayak tripofobia gitu, jadi yang kayak bolong-bolong gitu Nih, kalau misalkan nih gue udah ingetin dari sekarang Kalau misalkan kalian geli atau takut atau serem atau ngerasa kayak Iya apaan sih, misalnya gitu Gue saranin yaudah cari aja motif yang lain, masih banyak loh guys Selain yang tripofobia ini guys, oke Seperti ini, dan dia ini Perpaduan warna itu antara putih, hitam, biru, terus ada merah yang gini Tapi kalau gue liat sih cocok ya guys Mungkin karena dasarnya ini kebanyakan putih Jadi cocok aja gitu dicampur dengan warna yang lain seperti ini Gitu, cuma yang gue tanya Kenapa muncul tuh ide yang si bunyak nolan tuh Apa namanya, motifnya seperti ini Apakah ini jadi kayak pengganti ventilasi tambahan atau gimana ya bang? Yang ini, ya kan? Nih kan kalau ini kan yang atas ini ventilasi nih guys Langsung aja ya guys, gue kasih tau nih Nih atasnya, tengah, kiri, kanan itu dia udah ada ventilasinya Nah, kalau yang kayak tripofobia ini Dia termasuk ventilasi tambahan atau enggak? Mungkin yang kalian tau, silahkan komen Atau kalian udah punya gitu kan, silahkan komen Tapi kalau misalkan kalian penasaran rasanya gimana, fila gimana Ketika dibawa di atas motor, ngebut-ngebutan nih misalkan Kalian langsung aja tonton road reviewnya Karena sudah tayang gitu Oke, dan dia ini bahannya terbuat dari lexan polycarbonate Disini sudah ada tulisannya guys Lexan polycarbonate Dan dia ini, apa ya, tipenya itu yang modular crossover Jadi yang bisa dijadikan, apa namanya Half face gitu Jadi terserah kalian mau full face, mau half face gitu Apalagi sekarang nih, Indonesia lagi panas banget gitu kan Ya kali, kalau misalkan kalian panas-panas Sudah umat terus pakenya yang full face Jadi, kalau misalkan kalian pengen pake helm ini Tapi pengennya adem-adem aja Yaudah, tinggal kalian buka tuh Nih, si mulutnya ini Nanti gue kasih tau cara bukanya Oke, lanjut Oke, dan dia ini ada knob-nya guys Seperti ini bentuk visor Yang buat cantilan visornya itu Dia berbentuk knob Bulut seperti ini Oke Dan dia ini termasuk helm modular crossover yang teringan Kan biasanya kan berat tuh ya guys Berat-berat, kalau ini menurut gue teringan Tapi gak tau nanti gue cobain di kepala gue Apakah dia seringan yang gue pegang atau enggak Oke, tonton sampai habis Oke, dan untuk visornya Nah, seperti ini Ih, enak banget nih guys Nah, kan biasanya visornya itu kan Kebanyakan yang sini itu kayak lurus langsung gitu Kalau ini enggak Dia kayak ada apa ya Kayak ada space gitu loh Antara kiri dan kanan Jadi, dia di tengah gitu Nah, kalian tuh tipe Orang yang nyari helm tuh Lebih suka yang cantelannya di sebelah kiri Yang di pinggir atau yang di tengah gitu guys Tuh Kalau gue sih lebih suka yang ke depan Dan ternyata dia ada ventilasinya juga guys Di bagian dahi atau jidat Ada empat lubang ini Wow, kayaknya ini helm adem deh Tapi kalau misalkan kalian penasaran Langsung nonton road revie-nya Karena disitu pasti Bang Radit jujur-jujuran Ya kan Bang? Jujur kan? Jujur Oke, dan gue bakal ngasih tau ke kalian Gimana cara buka si mulutnya ini Jadi, di kiri kanannya ini ada Cantelan warna merah gini guys Jadi, tinggal kalian dorong aja nih ke depan Set Kalian satu lagi dorong Dulu guys Nah, kan lepas Nah, seperti ini Jadilah dia half face Kalau gue sih Senangnya ngeliatnya pas half face ya guys Karena kayak lucu aja gitu bentuknya nih Tapi gak tau di pala gue Apakah jadinya aneh apa gimana gitu kan Dan dia tali pengunciannya ini Mikrolok Helm ini bukan untuk balap ya guys Gue ingetin ini tuh untuk helm harian aja Kayak misalkan kalian NN, kalian Samori Atau kalian jangan-jangan sore lah gitu Tidak diperuntukkan untuk balap Apalagi balap liar Jangan Dan dia ini ada Kayak semacam apa ya Pelindungnya kali ini bang ya Apa sih nih Di bagian buat lehernya itu Kayak semacam pelindung gitu sih guys Terus untuk bagian busanya nih Wow Ini busa palanya Kalau gue pegangnya kayak Lumayan tebal ya guys Dan busanya ini bisa dilepas pasang Jadi bukan yang nempel gitu Dan di dalamnya ini sudah terdapat Lubang intercom nih Buat kalian yang nanya Bisa pasang lu Eh pak intercom gak Bisa banget Karena di dalamnya sudah tersedia Lubang untuk intercomnya Gitu Dan disini dia Tipe yang kayak bolong-bolong gitu guys Oke Terus Apalagi ya Oh iya Untuk beratnya Kalau berdasarkan data Ini untuk ukuran L Dia ini beratnya 1160 gram Tapi Daripada rancu Atau daripada Meragukan Apa gimana Langsung aja deh guys Gue timbang Pakai timbangan Oke Oke guys Timbangannya Dari 0 Langsung aja nih Gue timbang helmnya Versi yang half-face ya Kira-kira berapa sih beratnya Wow Beratnya 1170 Ini yang half-face Coba kalau misalkan Gue pasang nih Si mulutnya ini Nah kalau sekarang Gue bakalan nimbang yang Versi full-face nya Karena si mulutnya ini Udah gue pasang Dan Ada yang ketinggalan guys Dia ini Ada ventilasi di bagian depan mulutnya Tapi Gak langsung kena muka kalian tuh Jadi kalau misalkan kalian ngebut tuh Angin tuh gak bakal Kena muka kalian Tapi ada Dialihkannya sama yang ini Gitu Biar gak kena muka kalian langsung Gitu kan Terkelipan lagi Nah kira-kira Berapa beratnya 1335 Ya beda-beda tipis lah Dan ini termasuk helm modular Teringan guys Oke Oke guys Tadi udah gue timbang Dan termasuk ringan juga Jadi saatnya Gue coba dulu nih Kira-kira Apakah di pala gue enak Dan untuk yang helm di depan gue ini Dia ukurannya itu L Sedangkan kepala gue ini ukurannya M Tapi gue penasaran Apakah di pala gue bener-bener kegedean banget Atau malah ngepas Atau harus abses Atau gimana Gitu kan Langsung aja Gue buka Mikroloknya Karena ini Untuk busa bagian dalam ini Cukup tebal ya guys Oke Penampakannya seperti ini Di kepala gue masih agak longgar Karena ini ukurannya bukan Ukuran gue ya guys Dan kacamata gue Oke Seperti ini Dan gue bakal tunjukin Tampak depan Sebelah kanan Belakang Sebelah kiri Depan lagi Oke Ini versi full face-nya Sekarang gue pengen coba Kalau versi half face-nya guys Kira-kira Menurut kalian Dan gue cocokkan yang versi half face Atau Yang full face Seperti ini ya guys Kalau gue sih Lebih enakan yang versi half face Gak tau kenapa Mungkin karena gue gak mau ribet gitu ya Ini helm menurut gue Ini helm menurut gue bentukannya juga lucu sih Dan bener-bener enteng guys Jadi ketika gue pegang sama ketika gue pake itu sama-sama enteng Oke Kurang lebih seperti itu Nah itu dia guys Setelah gue nge-unboxing Terus gue timbang sama tadi gue cobain rasanya gimana Kalau menurut gue Ini helmnya Karena ukurannya dia di atas gue Jadi ini masih agak kebesaran Tapi ketika Bang Radit Make helmnya ini Dia rasanya gimana bang? Pas atau Pas Enak Rasanya pas, enak Terus ditambah lagi Enteng adem Tapi kalau misalkan Orangnya gemuk gitu kan Kayak lebih gemuk dari gue Dari Bang Radit Atau ukurannya sebangsem gitu kan Ya itu bisa jadi abses ya guys Tapi kalau misalkan kalian ragu nih Aduh gue harus abses apa enggak Langsung aja guys Langsung kalian dateng Kalian coba Tapi jangan lupa dibeli Jangan coba doang terus pulang Enggak boleh seperti itu Oke kalau misalkan kalian Mau cari-cari kacanya nih Visornya Nah dia itu masih ada yang clear guys Tapi kalau misalkan nanti udah dateng nih Warna-warna lain Pasti bahkan kita infoin Tapi kalau untuk motifnya Kita juga ada motif warna lain Ada yang polos juga Ada yang bermotif juga Tapi motifnya beda seperti ini Oke kurang lebih seperti itu Kalau kalian pengen beli Langsung aja dateng ke jagoan helm Di Ruko Arcadia Grand Galaksi Bekasi Selatan Jangan lupa di like Comment Share And subscribe Gue Alivia See you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax